Kita ke informasi pertama terkait aksi nekat seorang pelajar SMP di Temanggung, Jawa Tengah yang membakar sekolahnya sendiri pada tengah malam. Akibatnya sebagian gedung sekolah hangus di lalapsi jago merah. Di lokasi terpisah, seorang pengendara motor terekam kamera warga menaruh ranjau paku pada sandal di tengah kemacetan. Seorang siswa SMP di Temanggung, Jawa Tengah selasa dini hari terekam CCTV datang ke sekolah dan membakar sekolahnya. Dari rekaman CCTV inilah, Satres Krim Polres Temanggung menangkap remaja berusia 14 tahun itu pada selasa siang atau beberapa jam selang aksi pembakaran. Dari hasil prarekonstruksi di lokasi kejadian terungkap, tersangka pelaku membakar sejumlah titik area sekolah. Ia membuat api dari minyak bahan bakar yang dimasukkan ke dalam botol minuman kesehatan. Akibatnya dua ruang kelas dan satu ruangan penyimpanan arsip hangus terbakar. Dia sudah menggunakan sejenis cairan dari bahan bakar dan dicampur dengan beberapa gas tertentu. Kemudian dimasukkan dalam botol sebuah minuman kesehatan tadi dan di sumbunya dikasih kain. Setelah itu di... Polisi masih menggali motif pembakaran. Aksi kejahatan dengan modus ranjau paku yang dilakukan oleh FN, pria 41 tahun warga kerembangan Surabaya, Jawa Timur, terekam kamera pengguna jalan dan menjadi viral di media sosial beberapa hari lalu. Pelaku terlihat tengah memasang ranjau paku di sandal agar terlindas oleh kendaraan yang jadi incarannya. Petugas satreskrim Polrestabes Surabaya membekuk tersangka pelaku saat sedang mencari sasaran seni malam. Petugas meringkus pelaku berikut barang bukti motor yang digunakan. KC Umas Polrestabes Surabaya AKP Haryo Kowidi Selasa Siang mengatakan, dari hasil pemeriksaan sementara, tersangka FN merupakan residivis kasus pembunuhan dan pencurian. Tersangka pelaku mengaku melakukan aksi sendirian dan baru dua kali beraksi dengan tujuan ingin mencuri barang milik korban yang ban mobilnya gembos. Ting Liputan, CNN Indonesia